Alasan Mandala Soji tak minta ganti rugi ke sopir truk meski mobil ringsek Mandala Soji dua hari lalu mengalami kecelakaan mobil di pintu keluar tol Cibubur Dalam kecelakaan itu bodi depan bagia kiri mobil Mandala Soji mengalami ringsek lantaran menabrak belakang truk boks Beralasan tak tega, Mandala Soji tak minta ganti rugi Dia juga melihat kondisi sopir truk tersebut Kita kasihan, gak minta ganti rugi Kita asuransi saja, jadi biar bisa diklaim Biasanya dia ganti rugi kan, cuma kita mikir adu gak mungkin ganti rugi Apalagi maaf posisi driver gak mungkin bisa ganti juga Ya sudahlah, kata Mandala Soji di studio Rumpi, No Secret, Trans TV, Jalan Kapten PT Ndean, Jakarta Selatan Jumat tanggal 5 April tahun 2024 Cowok kelahiran 41 tahun lalu itu menceritakan kondisi sopir dan truk yang dia tabrak Menurutnyanya tidak ada kerusakan dan sopir juga dalam kondisi baik-baik saja Dia gak kenapa-kenapa, mobil kita yang hancur Dia gak apa-apa, dia gak rusak apa-apa Bahannya besi semua, saya lihat dia gak apa-apa, ceritanya Mobil yang dikendarai Mandala Soji menabrak truk boks yang ngerem mendadak Meski begitu, Mandala Soji juga mengakui dirinya sangat lelah setelah beraktifitas seharian Dan ingin buka puasa di lokasi yang sudah dituju Sebenarnya dia salah berhenti dadakan, bahkan dia mundur sedikit, aturan gak boleh gitu Sudah berhenti dia mundur lagi, kita kaget Dia berhenti kita kaget, langsung banting kanan, kita mau bel klakson, gak sempat bel Sudah gitu saja, cepat banget kejadiannya, ungkap Mandala Soji Alhamdulillah di kanan gak ada korban Yang kita bersyukur gak ada korban, tegasnya Mandala Soji menyetir sendiri karena sopir sudah pulang kampung Pada hari itu, Mandala Soji mengakui kegiatannya cukup padat dan dia mengakui cukup terburu-buru Agak sedikit ngantuk juga mungkin ya Aku bilang pegal banget ya pas ngomong gitu tiba-tiba ada mobil di depan boks gedeng rem mendadak Terima kasih telah menonton